Ketika pandemi makin berkembang dan pemerintah memperlakukan langkah-langkah pengendalian seperti sosial dan physical distancing, bisnis transportasi online kami di Indonesia juga sangat terpengaruh. Namun, pada saat yang sama, kami juga melihat peningkatan pada bisnis pengantaran kami seperti GrabFood, GrabExpress, layanan GrabHealth powered by Good Doctor, layanan Clean and Fixed powered by Sejasa. Hal ini menandakan bahwa kami tetap dapat membantu para mitra kami meskipun penghasilan mereka berkurang karena layanan transportasi turun drastis. Ada analisa yang menarik dari GrabFood. Ternyata, dua minggu terakhir kami menganalisa menu yang paling digandungi konsumen pada masa WFH atau Work From Home ini adalah ayam geprek, mie pedas, ikan sambal matah, es kopi susu dan bubble tea, pisang goreng. Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya para pemerintah daerah yang nantinya akan mengatur kebijakan PSBB di masing-masing kota dan daerah. Kami sangat berharap pemerintah tetap dapat mengizinkan pelanggan kami untuk menggunakan layanan OJOL, hanya khusus untuk mengantarkan mereka ke dan dari rumah sakit, dan juga ke dan dari pasar atau supermarket atau minimarket untuk membeli bahan kebutuhan sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!